Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Mati dan Stimaat Gika Ichimahi Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang bertata dalam kerjaan surga yang kudus Terima kasih Tuhan untuk berkatmu Yang telah kami terima Tuhan hingga saat ini Tuhan sebentar kami akan mendengar sebagian dari firmanmu Tuhan Bakati kami Tuhan Buka akabu di pikiran kami Tuhan Silahkan kami mengerti apa yang kau kendaki dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara sekalian Bacaan kita hari ini saya ambil dari Yaakobus 1 ayat kelima Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintanya kepada Allah Bapak Ibu Saudara sekalian Seorang pemain golok profesional melakukan pukulan yang terbaik Namun sayang bola itu masuk ke dalam kartu kertas yang dibuang orang secara sembarangan Dan menurut aturan apabila ia dengan sengaja mengambil bola itu Maka ia akan mendapatkan hukuman Namun apabila ia memukul bola tersebut bersama dengan kartu kertas Maka ia tidak bisa melakukan pukulan yang terbaik Ia terdiam dan berpikir Dan ia membutuhkan hikmat Tidak lama kemudian ia mengeluarkan korek api dari sapu celananya Ia membakar kantung kertas tersebut dan akhirnya ia bisa melakukan pukulannya yang terbaik Bapak Ibu Saudara sekalian Dalam perjalanan hidup kita Mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita duga Di antaranya adalah ujian-ujian yang sangat sulit Baik itu dalam hal keluarga, pekerjaan, pergawaran, bahkan dalam hal melayani Pendidikan, pengalaman, pengetahuan, kawasan Mungkin tidak cukup untuk dapat memecahkan masalah Dan kita butuh hikmat Bapak Ibu Saudara sekalian Yaakobus memberikan kelegaan kepada kita Kita bisa meminta hikmat itu kepada Allah Dan Allah akan memberikan hikmat itu kepada kita dengan cuma-cuma Dan Allah akan memberikan kita hikmat Sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah kita dengan baik Dan Allah juga akan memberikan kita hikmat Sehingga kita bisa melihat masalah sebagaimana Allah melihatnya Sehingga kita bisa mengambil tindakan, mengambil posisi yang tepat Sehingga kita dapat memecahkan masalah-masalah kita dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian Kesimpulan dari bacaan kita hari ini Dan renungan singkat kita hari ini adalah Lihatlah masalah sebagaimana Allah melihat Maka ia takkan sesulit pada saat kita melihat di awal Mari kita berkembang Tuhan ala Bapak kami Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah Tuhan Biarlah Tuhan Kami meminta hikmat kepada-Mu Tuhan Untuk setiap persoalan yang kami hadapi Setiap masalah yang kami hadapi Dan biarlah Tuhan Ajar kami untuk melihat masalah sebagaimana Engkau melihat masalah tersebut Tuhan Sehingga kami dapat melihat Tuhan bahwa Engkau lebih besar daripada masalah-masalah yang kami hadapi Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati